Nah ini Pak Rell Prayoga Mau ketemu kan coba ya Pak Rell? Oh ya, Rini mau Nah itu Pak Rell Prayoga baru datang bersama Juju Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi dengan channel Galeri Panyuangi teman-teman Nah ini suri ini saya masih berada di depan rumah Pak Rell Prayoga Bersama teman-teman YPS lagi kumpul Semuanya banyak Karena tadi itu ada traktiran dari Palop Teman-teman YPS disuruh makan gratis bersama keluarganya Pak Rell Juga dapat makan gratis di warungnya Mbak Anggi Traktiran Makanya masih ngumpulin teman-teman YPS Tapi sebagian sudah ada yang balik Karena saya masih menunggu ananda Pak Rell Prayoga balik guys Karena Pak Rell Prayoga tadi itu keluar bersama Juju Sempat ngambil gitar Dan habis itu temannya sekolah Pak Rell itu Temannya SMPnya itu datang ke sini Nyamperin ke rumah Pak Rell Tanya para-para ke dimana Jadi kasih kasih tau di rumahnya Juju atau Kelpin Kalau enggak di warungnya Mbak Vera Ternyata itu besok itu mau ada kegiatan katanya guys di sekolahan SMP Negeri Satu Julurin Jadi kita mungkin nanti saya maghrib itu pulang dulu besok pagi kita akan ngonten lagi di sekolahan Karena rencananya ada acara di sekolahan SMP Negeri Satu Julurin Kita disini nunggu teman-teman YPS itu banyak masih di bawah pohon sawah ada di warungnya Mbak Anggi ada Ada masih hantok ocul juga ikut disini ikut nongkrong ya nongkrong itu dulu youtubernya namanya Media Perantara Media Perantara kalau masih inget ya Kalau masih inget itu dulu masih konten para media Perantara Sekarang kontennya itu banyak Jadi artis seluruh artis Indonesia itu di konten sama dia guys Oh masih dua Mas Iyun Senikian Sali ini banyak dulu-dulunya banyak Pokoknya seluruh artis itu di reaksen sama Mas Yanta Ucul Dulu media Perantara masih ikut YPS di pohon sawah guys Dan sekarang ini tak ajak kumpul-kumpul lagi di pohon sawah ya sambil ngobrol-ngobrol Tak suruh ngonten parel juga Nah kita nunggu momen parel-prayoga nanti pulang dari rumah Juju ya guys Nah ini parel-prayoga Mau ketemu kan coba nih WRL Nah itu parel-prayoga baru datang bersama Juju Pak Gitar ya Baru datang bersama Juju Tadi ada temennya sekolah parel itu Temennya sekolah parel kesini ya nyari parel-prayoga Dan ini temen-temen YPS masih banyak disini ramai Tadi Mbak Septi sama Pak Tutsi ada hajarah duluan makanya balik duluan guys Nah ini di depan rumah parel lagi ramai sekali Lagi sakit ada akbar ya Mau periksa dulu Nah ini ramai sekali ya di pohon sawah Banyak temen-temen karena tadi ada takdiran dari temen eh ada takdiran dari Pak Lof suruh makan gratis di warna ngebanggi Untuk keluarga parel juga suruh makan gratis disini ramai sekali ya Temen-temen lagi kumpul Tapi yang rumahnya jauh-jauh seperti di Kalibaru Atau di banyak kota yang 40 kilo ke atas belum ada yang tiba disini guys Nah ini pulang Yuk tati-hati Nah ini disini Nah itu cucu keluar ya Kalau ngambil sesuatu Jadi Para prayoga itu tadi kayaknya ada tugas atau gimana Pokoknya temennya sekolah itu Ada yang datang Datang ke rumah parel Tapi baru janjian di rumahnya cucu kayak gak salah ya Kalau gak di warung Warungnya Mbak Vera Nah itu para prayoga baru saja pulang Habis nongkrong bersama temen-temannya Dan masih di dalam rumah guys Jadi kita tunggu saja momen-momen nanti para prayoga pas keluar lagi Dan kayaknya ini sudah mulai agak sore ya Jadi temen-temen IPS sudah banyak yang pulang duluan Tapi juga masih ada yang masih bertahan di depan rumah para prayoga Karena biasanya ada juga yang konten sampai malam Kadang ada yang bagian malam gitu guys Kalau saya lihat momennya Biasanya kalau ada momen para prayoga mau kemana Konser atau apa kita ikutin Entah itu malam entah itu pagi Akan kita ikutin guys Entah itu tengah malam Kita ikutin Tapi kalau pas momen di rumah gini Biasanya kalau maghrib itu pulang guys Maghrib pulang Besok lagi ngonten lagi Karena besok pagi itu rencana paralnya Paralnya sekolah ya Rencana paralnya sekolah Karena di sekolahannya Paralnya itu ada kegiatan Mulut Nabi Kalau gak salah itu besok Kalau gak salah Pokoknya ada kegiatan mulut Nabi Di sekolahan SMP Negeri Satu Culuring Jadi besok kita kan pagi bisa ngonten lagi Jadi mungkin nanti maghrib Saya akan balik Lanjut besok pagi Kita akan ngonten Par prayoga di sekolahan Jadi dari pagi ya Sampai siang nanti Jadi besok momennya masih banyak lagi Kegiatan di sekolahan Dan teman-teman IPS juga Katanya siap Besok itu Akan ngikutin Ananda par prayoga Kita ikutin di sekolahan SMP Negeri Satu Culuring SMP Negeri Satu Culuring Oke itu tadi ya informasinya Untuk para pelajar sore ini Kita akan Standby dulu Karena ini masih Masih sore Belum terlalu malam Jadi kita akan nongkrong lagi Di warungnya Mbak Anggi Mentul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!